Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Puja Duriat Mulia. Kebetulan saya ada di kawasan Gunung Tilu. Gunung Tilu National Park. Ada di Bandung Selatan. Pasir Jambu Ciwide gitu ya. Nah, tadi memang apa, barusan panen kopi, kemudian membuat lutek. Apa itu lutek? Luak teknologi. Ini yang sedang kami kerjakan gitu. Kawan-kawan, sahabat organik yang tercinta. Kali ini saya ingin memberikan pengetahuan, sedikit pengetahuan tentang tata cara pengajuan sertifikat organik. Jadi kalau kemarin itu, apa, saya ini melakukan kampanye tentang porang organik. Nah, kali ini saya ingin mengemukakan bagaimana sih sebenarnya mengajukan sertifikat organik itu. Jadi yang pertama, pengajuan sertifikat organik itu atas nama kelompok tani, atau kooperasi, atau farmer group operator. Kemudian, di sisi lain bisa juga private sector, atau perusahaan. Jadi, di sini nanti akan ada yang namanya single operator. Jadi bisa dibedakan tentang group operator, kemudian ada juga dengan single operator. Terus, kemudian yang paling penting adalah target. Target market itu kemana? Jadi kalau target market itu nasional, kita harus berbicara tentang S&E gitu ya. Tapi kalau target market kita adalah pasar ekspor, nah, kita harus paham bahwa masing-masing wilayah negara tertentu itu mempunyai skema organik juga. Misalkan ya, Jepang, itu skemanya adalah GAS. Kalau Canada itu COR, kalau European itu EU gitu ya. Kalau Amerika misalkan itu NOP gitu. Jadi, kita harus menentukan, apa namanya, target market dari pertanian organik kita itu kemana. Jadi, jangan sampai salah sasaran. Kalau salah sasaran, oh tau gitu, dulu-dulu ikut yang skema ini. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Kemudian, komoditasnya apa saja? Nah, komoditasnya yang bisa disertifikat organikan itu, satu, tanaman pangan, dua, tanaman perkebunan, seperti juga ini perkebunan teh gitu ya. Kemudian, ternak. Kemudian, yang keempat itu apiari, itu lebah gitu ya. Yang kelima, panenan liar, macam-macam itu. Yang keempat itu, yang di hutan atau yang di savana gitu ya. Yang keenam adalah pangan olahan. Kemudian, yang ketujuh adalah asupan organik. Terus, kemudian yang paling penting adalah kita paham ada lahannya ya. Ada lahannya itu sejarah lahan dan proses budidayanya itu bagaimana? Selama beberapa waktu ini. Itu yang paling penting. Dan kemudian, ada delapan poin yang paling penting dalam melaksanakan prosedur umum sertifikasi organik. Yang pertama adalah aplikasi pengajuan organik itu sendiri. Pilih ke sertifikat mana, oleh siapa, itu ya. Bisa sambil dicatat. Kemudian, yang kedua yang paling penting adalah lahan itu, organisasi itu, usaha itu ada operatornya. Jadi, operator yang melengkapi prasyarat. Jadi, operator inilah yang bertanggung jawab mengisi, melaksanakan segala sesuatunya. Kemudian, yang ketiga adalah asesmen pengajuan organik. Jadi, apa saja ya yang diajukan, asesmennya apa saja ya. Kemudian, yang keempat adalah penjadwalan audit plan. Jadi, istilahnya pastilah ada lahannya, ada pengajuan organiknya, ada auditnya. Nah, itu ada penjadwalan ya, karena tidak langsung pengajuan jadwal itu langsung di ACC ya, karena auditor juga istilahnya pekerjaannya tidak hanya di lokasi kita gitu. Yang kelima adalah audit organik itu sendiri. Jadi, diaudit oleh tim asesor gitu ya. Kemudian, yang keenam adalah masa perbaikan. Nah, setelah diauditkan, tidak akanlah langsung lulus gitu, langsung ACC, enggak. Ada masa perbaikan. Jadi, operator itu melengkapi, memperbaiki temuan yang tidak sesuai. Oh ya, ini kurang, ini kurang tandon air, kurang perbaikan di jarak dari lokasi kebun yang tidak organik itu misalkan saja. Kemudian, yang ketujuh adalah jika reviewer menilai perbaikan itu sudah komplit, sudah komplit ya, memenuhi standar gitu kan, maka certifiernya akan segera menerbitkan sertifikat organik itu sendiri. Jadi, istilahnya tadi ada auditor, ada reviewer, ada pemberi sertifikat itu akan memberikan sertifikat. Jadi, itu poin-poin pentingnya. Nah, kita lanjutkan lagi. Biasanya, sebelum proses sertifikasi organik itu, operator, jadi sekali lagi kuncinya adalah memiliki operator. Operator meminta lembaga jasa fasilitasi organik untuk melakukan pelatihan. Jadi, apa namanya, pelatihan itu sangat penting ya, supaya paham apa saja detilnya yang harus dilakukan. Jadi, operator bisa meminta lembaga jasa fasilitasi organik untuk melakukan pelatihan terkait prosedur dan pemahaman sertifikasi organik. Termasuk bisa sampai ke pre-assessment sertifikasi sebelum ada proses audit ataupun sampai pendampingan, perbaikan, temuan, dan sertifikasi organik itu keluar ya. Jadi, operatornya itu dibikin ahli sekali. Nah, operator adalah pihak yang bertanggung jawab mengelola langsung proses budidaya dan menjamin integritas organik mengacu pada standar organik. Nah, oleh karena itu tadi saya katakan target dari produk pertanian organik kita kemana, ke Amerika, ke Jepang, ke Australia, atau hanya ke dalam negeri. Maka, acuan standar organiknya itu harus kita pelajari dan dipaskan. Operator tunggal biasanya dikelola oleh tim manajemen perusahaan. Biasanya dari staff QA atau QC, Quality Assessment atau Quality Control. Kalau operator kelompok tani atau kooperasi biasanya dikelola oleh tim, tim internal control system. Biasanya pengurus kelompok tani atau kooperasi itu sendiri. Kemudian, kualifikasi tim manajemen itu ya yang penting apa namanya SMA lah ya. Bisa baca, tulis, hitung, paham standar dan wajib mengikuti lulus pelatihan standarisasi organik sesuai dengan skema yang diacu. Tapi makin bagus, bisa SMA lah, tapi yang paling penting bisa baca, tulis, hitung, paham standar dan wajib mengikuti pelatihan standarisasi organik sesuai skema yang diacu. Paham ya? Tentang metode pelatihan dimungkinkan dengan, tapi ini tergantung ya, kondisi apa namanya, dimana kita akan melaksanakan ya. Karena protokol daerah ke daerah yang lain kan, tidak sama. Dimungkinkan dengan kombinasi tatap muka langsung dengan protokol kesehatan. Dan memakai webinar dengan Zoom, dengan Google Meet, atau dengan Microsoft Team, atau fasilitas apa gitu. Yang paling penting adalah sebaiknya, nah ini yang paling penting, kita diskusi masalah apa namanya, sertifikasi organik tapi lahan belum ada. Jadi yang paling penting adalah sebaiknya kalau sudah dapat lahan yang aman, tidak pindah-pindah hak melek atau HGU gitu ya. Mantap untuk berusaha, itu yang paling penting itu. Bisa dilakukan proses sertifikasi organik yang tentunya memakan waktu. Yang pertama, lahan langsung dikonversi dulu. Artinya, lahan dilakukan proses pengalihan dari anorganik, pengalihan perlakuan budidaya konvensional menjadi budidaya organik. Standarnya, silahkan, SNI atau ke standar luar negeri. Tergantung maksud dan tujuan kita berbudidaya organik itu. Orang, orang mau ke mana? Oh, mau ke Jepang, ke Cina, ke Australia, jeepnya ya, kripiknya. Nah, kita harus mengacu kepada standar organik di negara yang akan kita tuju. Dan biasanya standar internasional itu lebih rumit dan lebih tinggi daripada SNI ya. Itu makanya, apa namanya, kita harus paham itu. Kita perlu waktu dua tahun sejak dimulai masa konversi. Selama masa konversi, produk belum bisa diklaim sebagai organik. Kemudian, masalah lahan yang kedua ya. Yang kedua, selama masa konversi, Yang penting operator itu melakukan dokumentasi pencatatan visual juga semua hal yang terkait aktivitas budidaya dan perlakuan produksi organik. Jadi, dokumennya harus lengkap, harus lengkap, termasuk yang visual gitu ya. Ini nanti bisa membantu dijadikan catatan sejarah lahan dan manajemen produksi sebagai salah satu syarat saat pengajuan sertifikasi organik nanti. Yang ketiga, perlakuan lahan sudah tidak lagi menggunakan asupan kimia. Ada pupuk, ada pesticida, ada herbicida, ada fungisida, ada stimulan, gitu ya. Dan, sudah digantikan dengan pola sarana pertanian organik. Nah, disini kita Bionusa bisa membantu dengan konsultasi sarana produk organik ya di Bionusa. Dulu memang ketika booming sertifikasi organik, itu susah dilaksanakan. Karena apa? Sarana support yang terstandar juga tidak ada. Tapi sekarang gampang. Di Bionusa ada kompota, ada pupuk hayati emas, ada marfu ya, bio fungisida. Terus ada bio, apa namanya, pesisida, bio pesisida gitu ya. Dan lain-lainnya. Untuk kuuk uret ada yang organik ya, untuk menanggulanginya. Ya, dulu susah. Karena sarananya juga susah. Sekarang proses konversi menjadi gampang. Karena sarana pabrik Bionusa yang selalu support terhadap pertanian organik, gampang sekali dihubungi dan menyediakan sarana itu. Nanti lebih lanjut, untuk pelatihan dan pendampingan persiapan sertifikasi organik, harus bisa tepat referensinya. Kemana? Untuk sertifikasi organik pasar nasional dan Asia. Kalau untuk pasar ekspor ke pelatihan dan pendampingan yang mana? Itu kita juga akan membedakan ya. Keren sekali sekarang. Lumayan juga untuk perjalanan mendapatkan sertifikat organik. Dua tahun masa konversi bisa plus satu atau plus dua tahun lagi. Tapi rupanya paling cepat memang tiga tahunan. Jadi mulai dari sekarang. Tapi kalau dikerjakan dan disiapkan mulai sekarang juga, dari sekarang kita akan segera mendapatkan dua tahun konversi, proses konversi organik. Itu tidak akan terasa ya. Oh, tahu-tahu sudah perbaikan. Oh, tahu-tahu lulus gitu ya. Jadi kami, Bionusa, siap membantu proses sertifikasi organik. Ingat organik, ingat Bionusa. Keren sekali. Ya, yang sekarang sedang banyak persiapan di mana-mana adalah persiapan kebun porang organik. Otomatis persiapan sertifikasi organik. Harus ada konversi lahan porang organik. Nah, marilah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ingat organik, ingat Bionusa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-subscribe ya.